Saya dapet ucapan terima kasih dari korban 2 juta Dan dapet uang ganti rugi dari bapaknya si Maling 5 juta Setelah ramah tamah akhirnya gue pulang ke kos bawah uang 7 juta Serita gak sengaja nangkep Maling karena kecelakaan Selamat malam Bang Andri Mau cerita nih soal pengalaman tergoblok yang pernah gue alami Tahun 2006 waktu masih awal-awal kuliah di perguruan tinggi negeri di Semarang You know lah gak usah disebut Gue lupa harinya yang jelas itu semingguan Seminggu habis ujian tengah semester Gue ceritanya lagi ngopi di angkeringan sama temen-temen gue Kurang lebih jam 2 pagi Dan suasananya sangat sepi karena masih hari kuliah Bukan weekend dan jauh dari jalan utama Kebetulan letaknya ditanjakan dan curam banget Mungkin hampir 60 derajat lah miringnya Karena kampus di daerah tinggi Cukup bahasa-bahasnya langsung ke ceritanya Saat nongkrong di angkeringan Mungkin karena posisi standar motor gue yang kurang pas Akhirnya motor yang gue parkir Jatuh ke bawah Dan keseret ke jalan bawah Dan krak Terguling-guling lah motor gue Sampai ke jalan bawah Paniklah gue Dan temen-temen gue buat nyusul motornya Pas motornya guling-guling di jalanan bawah Tiba-tiba motornya menghantam mas-mas Yang lagi naik motor dengan kecepatan tinggi Si mas-mas tadi Terpental ke tengah jalan Dan langsung terkapar Di tengah jalan Gue panik dong Takut gue di penjara Dan bayar ganti rugi Atau bahkan santunan Kalau masnya meninggal Sambil nyikirin motor gue Dan motor masnya ke tepi jalan Yang udah sama-sama gak berbentuk Gue Sama temen-temen gue Sepakat buat ngarang cerita Seolah gue lagi parkir Di pinggir jalan Di bawah tanjakan Dan tiba-tiba ditabrak Sama masnya Biar aman kita sepakatin berempat Biar ceritanya kompak Dan gak ada yang ketahuan bohong Padahal masnya udah tepar Tengah jalan Sambil banyak darah yang ngucur Jahat sih kalau diinget Gak ada hujan Gak ada angin Temen gue ambil helm Yang nyangkut di spion motor gue Dan mukulin helmnya Ke hidung gue Sampai berdarah Gue pun kesakitan Dan marah-marah Dia bilang Buat alibi Biar kalaupun kita gak dapat ganti rugi Setidaknya gue gak ditutup ke polisi Katanya Bagus Berusaha keluar dari masalah Temennya tiba-tiba Punya ide cemerlang aja Di kepalanya Tiba-tiba temennya digemukin Pake helm Terus berdarah Kayak Gak apa-apa Udah Daripada ntar lu ketahuan Bego Pas lagi Keliengan pusing Dan nahan sakit Tiba-tiba Banyak warga Naik motor yang dateng Dan bapak-bapak pendek Kumisan nyamperin Wah Iki malingnya Wistibo Iki gen Iki genek mas Kok wistibo Wah ini malingnya jatuh Kok bisa jatuh mas Gitu Temen gue spontan jawab Iya pak Kita lagi nongkrong Tiba-tiba ditabrak masnya Masnya ngebut banget Mana temen saya nyampe Jatuh dari motor Bla 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 Temen gue masih ngomong bohong Kesana kemarin Nambahin ABCD Yang harusnya gak perlu Waduh Makasih yo mas Orang ini tadi Habis maling Di rumah saudara Mantap Ngambil emas Dan uang Pas dikejar Malah kabur Ke arah sini Yaudah mas Nanti biaya servis Motor dan perawat Emasnya yang luka Saya ganti Respect Respect Yaudah mas Sekarang tak bawa ini Ke rumah saudara saya Dulu ini malingnya Biar terserah Saudara saya Mau diapain ini malingnya Mau mati juga Terserah ini malingnya Oh wow Untung ada mas Masnya ini Kalau gak ada Bisa hilang Mas sama duit puluhan juta ini Ini ada duit 200 ribu buat biaya Mantap Respect Respect Nanti siang Masnya bisa ke alamat ini Nanti biar tak kasih uang Buat servis motor Aduh Bagus Bagus Akhirnya siangnya Gue dibonceng temen gue Ke rumah si orang Dari Raman KTV tadi Ngobrol-ngobrol Bahasa basi Ternyata malingnya Tetangganya korban sendiri Setelah dibawa ke rumah sakit Akhirnya si maling Selamat dari keluarga Mau kasih uang tutup mulut Ke korban Dan ke saya Saya dapet ucapan Terima kasih dari korban 2 juta Dan dapet uang Ganti rugi dari bapaknya Si maling 5 juta Setelah Ramah Tama Akhirnya gue pulang ke kos Bawa uang 7 juta Asli gue berhasil Kayak orang paling jahat Sedunia waktu itu Buat benerin motor Butut gue Cuma abis 800 ribu Sisanya buat Raktirin temen-temen Dan biaya hidup Sama bayar kuliah Sampai mau lulus Ajing Ya mungkin itu Kejari kriminal Dan kekeblokan Dan gue Dan temen-temen gue Asli kalau bapaknya Si maling Eh Kalau bapaknya Si maling dan korban Melihat atau mendengar Bang Andri bacain ini Saya mohon maaf banget Bagus 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 banget Ini live anjing Bagus banget Kenapa gak dari dulu Gue bilang kayak ini anjing Semerlang banget men Storyline men anjing Ditampol helm Dapet 7 juta Bagus 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 Halo Bang Andri Sepertinya pengalaman gue Tentang hoki gue Dapet 7 juta Gara-gara ke maling Dan ke polisi Karena donat disukai Bang Andri Oh ini lanjutannya Masih si maksud ya Si maksud masih Ngelanjutin ceritanya Kalau lu ingat Di live beberapa waktu lalu Sempat ada 2 cerita Yang cukup Bang Sat Yang pertama Dapet 7 juta Karena maling Eh karena maling Karena nangkap maling Ada di live sebelumnya Terus ditangkap polisi Karena donat Ada di Ada di live sebelumnya lagi Dia mau cerita Dia mau cerita Mau cerita lagi nih dia Si Bang Sat Mau cerita lagi Bang Ini pengalaman gue Jauh sebelum Kejadian nangkap maling Dan jadi Bandar donat sabu Tahun 96 Pas masih kecil Gue main di sungai Sama temen-temen gue Mandi Dan main perahu Dari sandal bekas Karena lapar Dan kebetulan Ada pohon jambu biji Di tepi sungai Temen gue Anaknya si tetangga julid Yang ngusir gue Waktu gue dituduh Jadi bandar Manjat pohon jambu Sambil telanjang Karena telanjang Dan pohon jambu biji Terkenal dengan semut Yang kalo gigit sakit Itu bukan main Si temen gue Yang Bego ini pun Degigit semut Di bagian Masa depannya Bagus Dan dia pun Jatuh ke bawah Pas jatuh ke bawah Si Bego jatuhnya Ketumbuhan ilalang Atau alang-alang Akhirnya bukan Yang ngilangin semut Malah pistol Masa depannya Terbeler Tergores Daun ilalang Sampai berdarah-darah Bagus Dasarnya si anak Ini petakilan Tapi cengeng Nangis dong Gak karuan Lalu gue tarik Masuk ke air Biar rasa perih Dan gatalnya berkurang Waktu masuk air sungai Darahnya makin banyak Yang ngucur Bagus Akhirnya karena panik Gue ikut tuh Pistol masa depannya Pake plastik hitam Biar pendarahannya berhenti Padahal kita semua Pake kaos Dan celana lengkap Tapi karena kita bocah Masih bodoh Dan panik Yaudah ada kantong plastik Pake kantong plastik aja Buset Kita pake celana Dan dia masih telanjang Dengan keadaan pistol Diikat pake plastik Karena rumahnya 100 meter Posisinya Setelah balai desa Gue pun bawa dia Yang masih manis Eh masih nganis Apa sih Masih nangis Ke balai desa Sepanjang jalan Dia telanjang Dan diliatin warga Jatohnya kayak lagi Ngarak anak orang Sambil telanjang Sesampainya di balai desa Gue ceritain ke Pak Kades Yang kebetulan ada di tempat Bukannya ditolongin Si Kades sama semua orang Yang ada disitu Malah tertawa Terbahak-bahak Bagus Akhirnya gue dan temen-temen Pun ikut tertawa Dan tentunya Dan sudah jelas Temen gue Si Bego Yang kami ketawain Nangis makin keras Dan geleseran Nangis gulung-gulung Di balai desa Yang membuat luka Lukanya kebuka Dan darah kembali netes Di lantai balai desa Akhirnya bapaknya si anak Pun dipanggil Dan si anak Dibawa ke posyandu Setelah kejadian itu Akhirnya si Boca Bego itu Disunat paksa Karena udah robek Pistolnya Dan pohon jambu itu Jadi tersangka Lalu ditebang Akhirnya Kenapa pohon jambunya Dipermasalahkan Pas ditebang Gue ambilin jambunya Dan minta Mak Buat rujak Dan mau Gue antar ke rumah temen gue Sebagai permintaan maaf Habis ngejisi yang di musola Gue ajak temen-temen yang lain Buat bertamu Ke rumah temen gue itu Karena waktu itu Tidak ada teknologi sunat Yang sembuh cepat Atau sunat laser Hampir seminggu Dia tidurin di kamar Dengan kondisi telanjang Kita masuk Dan liatin pistolnya Sambil ngas terujak Jambu tadi Emaknya dia bilang Kalau dia gak boleh Makan pedas Akhirnya gue dan temen-temen gue Duduk makan rujak Sambil ngeliatin dia Telanjang Lalu temen gue Yang lain Nyeletuk Manue menceng Burungnya gak lurus Sambil nada ngejek Emang ada titit yang bener-bener lurus ya Gue baru tau dah Gue dan temen-temen pun Ikut lihat Sambil ketawa Jahitan sunatnya Gak rapih Karena kulitnya Udah robek Sebelum disunat Dan mantri sunat Kampung gue itu Udah tua Tangannya agak tremor Bikin hasil jahitan sunatnya Gak karuan Temen gue yang sunat ini pun Nangis sejari-jadinya Nangis gak karuan Sampai bapaknya dateng Dan karena nangis Sambil kakinya nendang-nendang Jahitannya kebuka lagi Dan bendaram lagi Pistolnya Akhirnya gue diusir Si julit bapaknya Temen gue yang sunat tadi Sepanjang jalan Bukan ada takut Kita malah bahas temen gue Yang sunatnya menceng Sampai saat ini pun Gue gak begitu akap lagi Dengan temen gue yang ini Dan dimusuhin sama bapaknya Yaudah itu aja Halo Bang Andri Gue si bandar donat Yang kemarin udah lo bacain Ketiga kisah perjalanan hidup gue Nih asik banget nih orang nih Gue pengen ngobrol Namanya gue pengen ketemu Gue kasih donat Mulai dari nangkep maling Dengan supra Jadi bandar donat Sampai awal mula Musuhan sama bapak julit Sebenernya masih banyak cerita Pengalaman gue Yang sama gobloknya Dengan yang udah Gue ceritain kemarin Tapi aneh putusin Buat nulis cerita ini Sebagai yang terakhir Dan gak akan lanjut lagi Bagus Karena temen main gue Udah pada sadar Kalau itu gue Jadinya mereka yang males Ngetik minta gue Ceritain pengalaman ini Sewaktu masih remaja Karena gue gak mau capek Yaudah gue putusin Nulis cerita ini Sebagai yang terakhir Oke respect Dan buat Ahmad Temen gue yang ikut Makan uang 7 juta Barang anak-anak D3 teknik sipil UNES Anda anjing sekali Karena anjingin video Andri bacain gue Jadi bandar Donat ke bapak kos gue Lo jadinya Ditelepon bapak kos gue Lagi cuma buat Diketawain Bagus Seneng banget gue anjing Seneng banget Continuity nya tuh Bagus men Dan untuk temen tongkrongan gue Di Bandung Harjo Jepara Anda juga sama anjingnya Ini sesuai request kalian Pada berbah Gue ceritain Acara Kabumi Sedekah Bumi Oke Pertengahan 2002 Waktu itu gue SMP Naik ke kelas 3 Di saat gue Ada acara Kabumi Acara syukuran di desa Atau hasil alam yang melimpah Gue sama temen-temen gue pun Dari pagi udah nunggu Di balai desa Buat nonton acara Penyembelihan kerbau Sebagai puncak acaranya Sebelum akhirnya Kepala kerbau itu Dilarung ke laut Bersama sesajen Dan hasil bumi lainnya Sebagai simbol penghormatan Dan rasa syukur Ke yang maha kuasa Pada jam 6.30 Kami udah nunggu Di balai desa Buat acara Sembeli kerbau Berhubung di balai desa Masih sepi Tukang jagal kerbaunya Belum datang Dan yang ada di balai desa Hanya ada kerbau Yang terikat Tiba-tiba Sehari punya ide kreatif Narik-narik Ekor kebau Yang sedang diikat Di bawah Pohon mangga Jelas dong Namanya kerbau Kalau mau disembeli Digangguin Jadinya marah Dan ngamuk-ngamuk Dan temen gua Si Hartono Ikut bikin tambah rusuh Dengan ngelepasin Ikatan kerbau Alhasil kami pun lari Kocer-kacir Dikejar kerbau Astaga Kami lari keluar Balai desa Ke jalan umum Kami lari ke utara Menuju arah musola Si kerbau pun Ikut lari Mengamuk Kami teriak-teriak Sepanjang jalan Warga yang mau Ke balai desa Buat ikut acara kabumi Melihat kami Dikejar kerbau pun Ikut panik Dan ikut lari Dan kebetulan Saat kami lari Si tukang jagal Dari desa tetangga Yang kami tunggu pun Datang naik motor Air wrecking Kesayangannya Entah karena dia panik Atau karena kerbau Nggak suka suara motor Yang berisik Akhirnya si kerbau Menabrakan diri Ke motor Si bapak Tukang jagal Itu Dan tentunya Motornya oleng Dan menabrak Pegar kayu Di sampingnya Astaga Si kerbau Yang terus mengamuk pun Berusaha Di kepung warga Kami berempat Yang dari tadi lari pun Ngos-ngosan Dan mampir ke warung Bu Enah Warung idola Buat ngutang Sampai hari ini Kami pun beli Es lilin Dan dengan santainya Ngemut es lilin Sampir ngeliatin Warga yang kesulitan Nanggap kerbau yang ngamuk Emang anjing Lu pada Lu bertiga Walset Setelah kerbau Berhasil diamankan Keadaan terkontrol Kerbau kembali Dibawa ke balai desa Untuk disembeli Aman tuh Karena warga Nggak curiga Dan bertanya-tanya Detail kenapa Kerbaunya lepas Kami cuma ditanya Kenapa dikejar kerbau Kami pun sok Dan pura-pura Nggak tahu Bilang kalau Saat kami tiba Di balai desa Kerbau udah lepas duluan Emang suka ngeles ya Lu pada ya Berhubung Si tukang jagal tadi Jatuh dan tangannya Terkilir Akhirnya si bapak julid Yang anaknya Beberapa tahun lalu Disunat paksa Menawarkan diri Sebagai penyembelih Si kerbau Karena bapak-bapak julid ini Masih kurang pro Dalam penyembelihan Walhasil Saat mau diikat kakinya Kerbaunya berontak Dan nendang ke belakang Dan membuat Bapak-bapak julid Tadi terbentar ke belakang Dan nggak sengaja Tangannya jatuh Kekotoran kerbau Di belakangnya Astaga Kami pun bersama Anak-anak kecil yang lain Yang asik nonton Di balai desa pun Ketawa Tangannya Ngedekletong Ketoran kebal Dan saat Noleh ke arah tangannya Tiba-tiba Kacamata yang dipakainya Copot dan ikut Terkena kot Kebelet lagi Gue aja Ngebacain beginian Makin dah tuh Jadi bahan ketawaan Warga juga Akhirnya Si bapak julid ini Bangun ke WC Di balai desa Dan ke WC Di balai desa Buat bersihin tangan Dan kacamatanya Setelah Lanjut Acara nyembelih Dengan hikmat Dan lancar Akhirnya setelah acara Larut ke laut selesai Kami pun ngumpul Di pos ronda Buat nyantai-nyantai Saat lagi nyantai Tiba-tiba Sebabak julid sama anaknya Naik motor lewat pos Depan ronda Depan pos ronda Dan temen gue Si hartono sama rio Eh kok putro Pun cengengesannya apa Pak D Pak kira dimarahin tuh Sama si bapak-bapak julid Duduk di pos ronda Dan si rian Ditongkorepin Di atas kakinya Dan dipelorotin celananya Dan dipukulin Pake sendal pantatnya Sampai merah Anjing rian Anjing rian Lu akan ampe tua Ditertawakan Karena dipukulin Patatnya Bapak-bapak Gue dan hari pun Malah tertawa Cengengesan Melihat rian Bilang ampun-ampun Sambil masih dipukulin Pake sendal pantatnya Setelah dilepas Kami bertiga diancem Buat ngasih tau Hartono Buat dateng ke pos ronda Buat di kudang Alias menimang anak kecil Namun dapat dihatikan Untuk memberi pelajaran Ke anak kecil Oke Karena si rian Masih sakit hati Karena ditinggal lari Pak Hartono Eh karena ditinggal lari Hartono Dia pun nyari Hartono Dan berhasil ngebucuk Hartono Buat main ke pos ronda Saat sampai di pos ronda Si bapak-bapak Juri Langsung memegang Si Hartono Dan melakukan Yang sama Mempukul pantatnya Dengan sendal Pertemanan kalian Seru sekali ya Sepertinya Anjing Karena si Hartono Kesel dan bete Dia pun malah Keceplosan Oh Juri ceplei Bokongku Tanganmu Gabul keletong Jangan ditambarin Tanganmu Kan bekas Kotoran kerbau Ya Allah Sontak Bahwa bapak Juri Tidak makin bersemangat Untuk memukulin Pantatnya si Hartono Sampai pantatnya Merah semua Dia pulang ke rumah Ditanya-manya Kok pantat kamu merah Itu biasa tuh Bapak-bapak Julid Gua Hari dan Rian Yang gantian tertawa Bapak Hartono Dipukulin pantatnya Semenjak saat itu Permusuhan kami Berempat dengan Bapak Julid Resmi dimulai Dan puncaknya Tentu Saja saat gue Jadi bandar donat Beberapa waktu lalu Oh Oh Jadi Bapak Julid Inilah yang menjerumuskan Lu jadi bandar donat Astaga Kayaknya segitu aja bang Pengalaman gue Sama temen-temen gue Kecil Dan cerita terakhir gue Di konten malam minggu lubang Dan buat bapak-bapak Julid Peace bro Anjir Gue yakin ketika dia Nantinya sudah jadi kakek-kakek Siapapun ini Siapapun yang ngirim email ini Begitupun dengan Hartono Rian Hari Namanya gak mau bawa-bawa Bebat lagi anjing Gue yakin ketika mereka Jadi kakek-kakek Terus ditanya Kakek-kakek Kakek dulu waktu kecil Ngapain aja Wah panjang tuh Hartono Pantatnya dipukulin Sendal Si Rian Ngikut dipukulin juga Wah rame tuh anjing Tau gak sih surat mencing tuh Gue gak Gue gak kebayang kalo misalkan dia nikah Suatu saat nanti Terus dia Istrinya terus kayak Loh Mas kok ini minimalis Yuh Hahaha Hahaha